Yo what's up teman-teman, balik lagi di game Jujutsu Sorcerer Di video kali ini gue bakal merekomendasikan hero DPS yang bisa kalian pake di line up Dan tinggal nyesuaikan aja Rata-rata hero yang kalian pake itu elemen apa Karena di game ini, kalo kalian pake hero dengan elemen yang sama itu bakal dapet tambahan buff Langsung aja kita ke bagian archive Kecuali hero L&D ya, light and dark itu semuanya bagus banget Jadi kalo kalian punya, misalkan Yuta ataupun Satoru, Gojo Kemudian Geto sama Sukuna, ini pake aja boy Kecuali ini ya, Geto, dia tipe control Eh, tapi kok lambangnya healer Bentar, gue masih belum ngeliat skillnya nih Attack 3 random enemies, 82% physical damage 50% chance to make, 6% their max HP and heal Oh, ada efek healnya ya Bisa ngasih efek stun Oh, dia bisa ngeheal sekaligus ada efek control Jadi untuk hero DPSnya cuma si Sukuna Yang full DPS ya teman-teman Oke, langsung aja kita mulai dari elemen api Spesialisasi dari elemen ini adalah ngasih efek DOT Seperti burn dan juga efek bleeding Dan hero DPS yang wajib kalian dapetin Atau kalian pake kalo misalkan udah punya Adalah Jogo Kita liat dulu skillnya Attack 4 random target, end 50% magical damage Dimash share by target, single damage, wanna exit your attack 50% chance to push 2 random buff Bisa menghilangkan 2 random buff ya Kemudian kalo udah level 3 Dia bisa ngasih efek burn Dan yang paling penting Ini nih, maksimum meteor Attack 3 target with the lowest HP And deal 148% magical damage If target has any type of crude control or DOT effect Skill damage bakalan nambah jadi lebih sakit lagi 40% Makanya ini hero sangatlah wajib kalian pake Apalagi kalo dilenapkan rata-rata Hero-heronya itu bisa ngasih efek control Ataupun DOT ya Eh, wait Ini berarti bisa dikomboin dengan Yuta Karena Yuta bisa ngasih efek bleeding Gojo juga ya Santoryu Gojo Itu bisa ngasih efek bleeding Wow Berarti ini gak cuma Untuk hero rata-rata dari elemen api ya Tapi ada beberapa hero dari elemen yang lain Bisa ngasih efek bleeding juga Pada saat skill ini udah level 3 222% magical damage Setiap level of DOT effect Bakal meningkatkan critical 15% Dan critical damage 5% of this attack Up to 4 level Wow, makin bagus lagi nih ya Dan skill pasif yang terakhir At the beginning of battle All friendly unit get amber Semua teman kita bakal mendapatkan efek amber Damage resist nambah 10% dan gak bisa dihilangin Selama 2 turn If unit get kill while amber is active Ketika teman kita yang ada efek amber aktifnya itu meninggoy You will counter attack The attacker yang nyerang bagian musuhnya ya Dia bakal di counter sama hero ini Amber attack Attack all target and deal 78% magical damage 50% chance Ngasih efek burn lagi Last 2 turn Trigger 1x setiap ronde Cannot trigger combo Oke, itu dia untuk skill-skill dari si Jogo Jadi ini salah satu hero DPS yang wajib Kalian pakai Atau kalian punya Kalau rata-rata pakai elemen api Ataupun rata-rata di line up kalian itu Ada efek bleeding Ataupun efek crowd control ya Kemudian Apakah hero yang disini jelek Ada juga hero-hero yang bagus Tapi rata-rata Tetap bagusan ini sih Si Jogo ya Magical damage control Tapi dia bisa ngasih efek poison Soalnya emang spesialisasinya Dari Elemen api ini Ngasih efek DOT teman-teman Ini ada control juga Addicted Kemudian level 3 Ada efek poison juga Kita baca-baca sekilas aja Biar nantinya gak terlalu panjang videonya teman-teman Physical damage Dan juga efek debuff Ini ada bleeding Tuh Rata-rata semuanya Ada efek DOT nya Ini ngasih efek burn juga Lanjut untuk elemen water Spesialisasinya adalah hero-hero control ya Tank Masamichi Physical damage Debuff Attack down Dan dia ada stun juga Kalau gak salah Ini dia Attack Front target 296% physical damage 40% chance Ngasih efek stone Hero DPS yang wajib Karena menurut gue Cuma satu doang Yang bagus ya Hero DPS di elemen water ini Mahito doang teman-teman True damage Attack line with the most target Ending 136% physical damage Jika target yang diserang HP nya itu lebih tinggi dari 70% Skill ini bakal ada damage tambahan 30% Jadi lebih sakit lagi ya Kemudian Attack part random target 166% physical damage Jika target yang diserang HP nya dari 50% Skill damage Kok makin gak chill yang skill ini cuy 15% Kalau udah level 3 218% If your HP drops below 50% You will deal an extra 35% True damage Oh ya di bagusnya ya Kalau udah level 3 HP di bawah 50% Dia bakal ada true damage Teman-teman Dan passive skill Every time you release a skill You will get level soul shield Extra damage 5% ya Up to 25% Last till the battle end If your HP drops 50% For the first time You will get soul will Attack 20% Demon crisis 20% Dan immune terhadap efek crowd control Dan gak bisa diilangin Jadi Element water DPS nya yang bagus Menurut gue cuma ini doang Karena cuma ini doang hero DPS nya kayaknya ya Ini hero tank Ini healer Ini tank juga Panda Bisa ngasih stun Dan ngasih shield ya Tuh Stun-stun Ini hero control juga Masalahnya Lebih ke controlnya ya Speed down Efek paralyze Kemudian ada stun juga Tuh Physical damage D-buff Tapi menurut gue Ini masih Lebih bagus yang Tadi sih ya Yang Mahito Lanjut Untuk elemen Angin Menurut gue Ini salah satu elemen Yang OP banget Untuk saat ini Untuk di early game ya Kalau kalian masih Belum punya hero LND Kenapa seperti itu Hero tank Hero DPS Healer Semuanya OP coy Mulai dari DPS dulu nih Si Kento Dia Single target Dan damage nya sakit banget coy Attack a random mid or rear target 202% physical damage 30% chance To cause healing band Unable to be healed Jadi untuk elemen ini Spesialisasinya adalah Ngekill cepat Karena Rata-rata hero DPS nya itu Single target Dan ada satu Hero DPS Yang bisa nge-follow up Attack target With the lowest HP And deal 259% physical damage If you kill the target 100% chance To release this skill again But with half the damage Dia bakalan Ngeluarin skill ini lagi Kalau misalkan Skill yang pertama Serangan pertama Itu berhasil Ngebunuh musuh 100% chance Tapi damage nya Cuma setengah Kalau udah level 3 Kalian bisa lihat disini 412% physical damage Gokil gak tuh Attack it again With basic attack If you fail To kill the target Oh kalau gagal Ngebunuh target ya Dia bakal Nyerang lagi Tapi Cuma basic attack doang Kemudian Passive skill All attack F 20% chance To ignore defense Tuh Mantep gak Mantep banget cuy Ini Sangat direkomendasikan Ini juga Ini juga Ini juga Tapi ini bukan Hero DPS Melainkan hero tank Kemudian Ini 1 2 3 4 5 5 hero Yang menurut gue Dari elemen Angin Bagus semua cuy Mei Mei Dia Salah satu Atau mungkin Satu-satunya Hero yang bisa Nge-follow up Attack mid And rear target 20% chance To cause Healing down Last two turn Attack target With the lowest HP 280% physical damage Jika target Still Masih Mempunyai Lebih dari 50% HP 50% chance To trigger Swallow's return Nih Efeknya Use basic attack To attack target 100% physical damage Ignore defense 15% Follow up lagi cuy Efek dari Swallow's return Kementer Pasif skill Ada Swallow's return Lagi While friendly unit Are attacking You have 50% chance To use Swallow's return Jadi teman kita Ngeluarin skill Dia bakal Jangan lagi Meskipun Chancenya 50% Kalau udah level 3 If you kill the target Attack another target With swallow return Mantep banget ini coy Si Mei Mei ya Masalahnya Swallow returnnya itu Ignore defense Itu yang jadi PR banget Kemarin hero dps Yang ketiga Ini Maki Single target Dan juga Sakit banget Ini bisa didapet Dari hadiah First top up juga Cuman Kayaknya Untuk top up Lewat google play Masih belum bisa ya Tadi gue nyoba Teman-teman Ternyata gak bisa coy Padahal gue pengen Top up Gue udah dapetin Sebiji nih Si Maki Attack front target 190% physical Demake Plus Extra 15% Demake Based on Their max hp If you have Super speed 20% more Demake Jadi Buidnya Build speed Dia ya Biar demakenya Makin kencang lagi Kalau udah level 3 Attack of front target 290% physical Demake Every level of Concentrate Concentrate Mana nih Efek Concentrate Nah ini ya Extra Demake ya 5% Up to 15% Dan gak bisa Diilangin Will increase Skill Demake 30% Remove all Concentrate Once release Bakal dihilangin Langsung Release lagi Demake itu Makin sakit coy Passive skillnya Every attack 50% chance To get level Of concentrate Jadi makin Banyak dia nyerang Makin banyak juga Efek concentrate Yang bisa kita Kumpulin Tapi maksimal Cuma 3 stack Doang ya Karena Up to 15% Aja Jadi hero DPSnya itu 1 2 3 Ini sangatlah Recommend Banget Kalau misalkan Kalian punya Satu-satu Di antara Ketiga Ini Atau Ketiga Tiganya Malahan Jadi menurut gue Elemen yang paling OP Di antara 1 2 3 Ini Menurut gue OP Si Maksudnya Dalam artian ya Mau dari tank DPS Healer Itu bagus Semua teman-teman Adalah Elemen Angin Aja Tapi Kalau di awal-awal Kalian Make full Elemen Angin Itu Berat Banget Ya Masalahnya Kita butuh Tumbal Jadi Pakai Aja Hero-hero Yang lain Yang gue Rekomendasikan Tadi Dicampur-campur Aja Dulu Untuk Di early Game Tapi Kalau Menisalkan Dari elemen Yang lain Dan Masih Belum Dapetin Hero Yang Bagus Mending Soalan Gue Gak Usah Di Upgrade Aja Tapi Entah Apakah Nantinya Bisa Reset Star Atau Enggak Kalau Bisa Reset Star Ya Tinggal Upgrade Bebas Ada Ada Upgrade Upgrade Yuta Ke Bintang 6 Yuta Mantep Bisa Ngasih Efek Bleeding Komen Todo Bagusnya Dia Bisa Ngeswitch Hero Yang ada Di Belakang Bakal Dipindah Ke Depan Hero Musuh Ngaselin Attack Mid And Rear Target If There Were Less Than 3 Target In Front 1% Chance To Switch One Of Your Skill Target To The Empty Slot In Front Row Prioritize Effect Last One Turn Based On Debuff Akurasi Oh Disini Ada Debuff Akurasi Juga Gokil Nih Tapi Dia Hero Tank Kawin Healernya Yoshinobu Bagusnya Dia Karena Ada Efek Buff Buff Nya Juga 3 Friendly Unit With The High Attack Mendapatkan 20% More Attack Also Get Level Of Hot Heal 15% HP Per Turn Based On Attack Stuck Up Sampai 10 Level Wow Mantap Nggak Tuh Mantap Banget Heal 80% HP Of 3 Friendly Unit With The Lowest HP Based On Your Attack With The High Speed Speed Mendapatkan Speed Tambahan Lagi Cuy Wah Ini Bagus Banget Kalau Udah Level 3 All Friendly Unit Mendapatkan Critical Up Udah DPS Rata Single Target Hero Heal Bisa Meningkatkan Critical Makin Mantap Lagi Nah Yang Paling Penting Juga Passive Skill Nih If Yoshinobu Is On Battle Fleet Make Hero Ini Aja Di Line Up Di Awal Ronde All Friendly Unit Deal 30% More Demake With Their Basic Attack Makin Mantap Lagi Coy Kalau Elemen Lnd Nya Mungkin Gue Bakalan Bahas Ada Yang Udah Punya Nggak Nih Diantara 1 2 3 4 Gue Pengen Nge-review Nih Temen-temen Buat Kalian Yang Udah Punya Ini Ya Keempat Hero Lnd Yang Awal Awal Doang Tapi Kalau Ini Ntar Aja Si Yang Paling Penting Hero DPS Nya Dulu Bisa Kasih Pinjem Gue Akunya Coy Gue Pengen Nge-review Hero DPS Dari Lnd Nya Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Gue Sampein Ke Kalian Untuk Hero DPS Yang Bisa Dipake Di Land Arm Makasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Next Video Thank you